Bank Dunia, Senin 30 Oktober 2023, mengeluarkan laporan yang menemukan bahwa harga minyak bisa melejit tidak karuan jika kekerasan antara Israel dan Hamas semakin mengganas. Meluasnya perang juga dapat mengakibatkan lonjakan harga makanan di seluruh dunia. Outlook pasar komoditas Bank Dunia menemukan dampak terhadap harga minyak di prediksi terbatas jika COVID tidak meluas. Namun pandangan tersebut akan menjadi lebih curam dan cepat jika konflik ini mengganas. Serangan yang dilancarkan oleh kelompok Hamas ke Israel dan operasi militer balasan Israel memunculkan ketakutan akan kemungkinan konflik lebih luas di Timur Tengah. Ancaman eskalasi masih mengintai tank dan pasukan infanteri Israel merangsai ke Gaza, wilayah Palestina yang berada di bawah blokade Israel sejak 2007, akhir pekan lalu ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan tahap kedua serangan. Hamas meminta bantuan lebih lanjut dari sekutu regional mereka, termasuk kelompok Yisbuloh yang didukung Iran di Lebanon. Laporan Bank Dunia mensimulasikan tiga skenario untuk pasukan minyak global dalam kasus gangguan kecil, sedang, dan besar. Dalam skenario gangguan kecil, dampaknya di prediksi terbatas dan harga minyak diperkirakan akan turun dari level saat ini, yaitu sekitar 90 USD per barel, menjadi rata-rata 81 USD per barel tahun depan, menurut perkiraan Bank Dunia. Setelah skenario gangguan sedang, yang setara dengan gangguan yang terjadi selama perang di Irak, pasukan minyak global sekitar 100 juta barel per hari akan berkurang sebanyak 3 hingga 5 juta barel per hari, yang bisa mendorong kenaikan harga minyak hingga 35%. Dalam skenario gangguan besar yang sebanding dengan embargo minyak Arab pada tahun 1973, pasukan minyak global akan menyusut sebanyak 6 hingga 8 juta barel per hari, dan harga bisa melonjak sebesar 56% hingga 75% atau mencapai kisaran 140 USD hingga 157 USD per barel, menurut laporan tersebut. Indermitgil, ekonom kepala Bank Dunia, menyatakan, serangan Rusia ke Ukraina mengganggu ekonomi global yang masih berlanjut hingga saat ini. Hai Han Kose dari Bank Dunia mengatakan, kenaikan harga minyak akan mengakibatkan kenaikan harga makanan. Secara keseluruhan, harga minyak sudah naik sekitar 6% sejak awal konflik dimulai. Emas yang cenderung naik selama periode konflik juga melonjak sekitar 8%, menurut Bank Dunia. Meskipun demikian, beberapa analis skeptis Amerika Serikat akan mengalami kekurangan minyak yang masif, mengingat produksi minyak Amerika Serikat saat ini berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional, Fatih Birol, mengatakan, antara serangan Rusia dan kekerasan terbaru antara Israel dan Hamas di Gaza, ada yang bisa meyakinkan saya bahwa minyak dan gas adalah pilihan energi yang aman dan pasti bagi negara-negara atau konsumen.